ini ya? ini ya ini ya ini ya ini ya 3.000.000 3.000.000 sekarang aku mau belanja ke pasar itu disitu ada pasar guys pasar tradisional kita harus nyebrang dulu mau beli cabai sayuran dan lain-lain sekarang udah musim bugur jadi mungkin harga-harga sayuran udah pada naik ya karena musim panen udah lewat nah ini pasarnya pintu masuk ke pasar disini banyak dijual buah-buahan buah apa ya? ini apel mini buah apel tapi kecil-kecil guys ini kecil-kecil banget ya kalau itu box sungai atau peach jeruk juga ada ini buah bloom ini apel yang biasa ini apel yang biasa wah ada sain muskat loh ini anggur ini buah kecil cukup lengkap toko buahnya toko buah tradisional di rumah ini juga banyak buah plum ini banyak nenek-nenek jualan sayuran dia nanam sendiri biasanya di rumah ini juga toko buah ini banyak rempah-rempah ini buah decu yang kering guys jadinya seperti kurma kayak gini untuk masak tan untuk obat biasanya nah ini banyak sayur-sayuran ini ada daun bawang besar banget ada bawang bombay jamur enoki kalau ini ubi kalau sebelahnya jual sayur-sayuran kimchi kebanyakan kimchi ini ada tahu tahu sutra yang lembut banget wortel ini bawang kalau bawangnya udah dikupasin oh ini jual hot dog ini ini lobak yang kecil-kecil ini apa ya seperti timun tapi besar banget ada brokoli ada brokoli kalau ini jai ini akar apa ya mirip ginseng mirip ginseng ginseng juga jenisnya ada banyak banget sih wah ini apelnya besar-besar nih ini toiletnya bersih kalau di pasar dan gratis lalu ini kawasan seafood banyak dijual kerang wah udang ada juga warung goreng ini ada ubih udang ikan goreng banyak kan orang tua ya yang lepas banyak kan orang tua ya wah ini ada sawi ini sawi bahan untuk membuat kimchi guys musim panen sawi kan menjelang musim dingin seperti ini biasanya pada membuat kimchi dengan sawi ini untuk persediaan nanti pas musim dingin jadi bahannya ada sawi ini terus juga ada lobak ini guys ini juga bisa dibuat kimchi di fermentasi pakai salju gitu sih tapi kalau sekarang kan fermentasinya di dalam kulkas aja udah bisa ada layur disini banyak sayuran banyak sawi selamat datang selamat datang selamat datang ada yang terlalu banyak ada yang terlalu banyak ada yang terlalu banyak ada yang terlalu banyak 3 jam 3 jam ada yang terlalu banyak jadi nenek-nenek ini biasanya nanam sendiri di rumah terus dibawa ke pasar gitu guys itu 1 bagi 3 ribu won itu 1 bagi 3 ribu won berapa ada yang terlalu banyak terlihat terlihat ada jenis terong wang busi 3 ribu sellip 謝謝 ada musim ke piting nih oke 11.000 sekilo masih seker tuh guys kalau yang udah mati ini 8.000 udah jual layur kita masuk ke ganggang ada juga salon disini kalau ini laundry aku mau beli tomat deh untuk bikin sambal ini ada tomat yang kecil-kecil ada juga yang besar kita beli yang besar aja deh kita beli satu aja ini deh terima kasih 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 beli 2 deh 2.000 1.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 terima kasih sama beli cabai merah deh ini saya mau beli cabai merah deh saya mau beli cabai merah deh 5.000 6.000 ini banyak banget deh cabai merah ini 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 5.000 itu petes ternyata 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ini ada juga cahaya merah ini lagi musim cabai merah musim panen ini dibikin cabai bubuk sih nanti ini ada penggilingannya tuh terus aku juga mampir di asiamat guys ini disini ada bawang merah jahe dan bawang putih ini banyak dijual produk-produk indonesia ada terasi bumbu-bumbu indominus ini saus-saus aku mau nyari sambal pecel ini ada kutumbar rohiko kukuputang juga ada kurmas disini ada tempe 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 kita ambilnya sambal pecel sama beli sambal pecel ada sambal pecel disana dan petai kita coba petai guys sambal pecel eksperetnya sampai eksperetnya sampai 2023 kalau ini 2024 disitu juga banyak sayur-sayuran tropis dan minuman dari indonesia nah ini belanjaan aku yang tadi guys ini yang belanja di pasar terus ini yang beli di asiamat tadi ini aku di pasar tadi beli cong yang gojo atau sabi yang pedas ini cabai rawitnya Korea kayak gini sih besar-besar tapi pedas ini guys di korea kan ada bermacam-macam sabi atau yang kecil-kecil pedas atau yang kecil-kecil gak pedas atau juga yang gede-gede pedas yang gede-gede gak pedas juga ada kalau ini yang pedas namanya cong yang gojo terus beli juga ini cabai merah nih ini cabai merah yang pedas yang gak pedas juga ada guys kalau ini yang pedas kualitasnya bagus-bagus ya gak kalah dengan cabai yang dijual di supermarket bersegar cabainya kualitasnya sama terus beli juga ini tomat ini tomatnya 1.500 won aku beli 2 terus ini yang tadi belanja di asiamat terus beli petai petai ini tadi harganya 5.000 won terus beli dokemen sambal kacang atau sambal kecil ini harganya 3.000 won terus yang terakhir beli tempe kalau tempenya ini 1.000 won aku cuma belanja ini aja hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati